Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada Pilpres 2024. Kemenangan ini memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap nilai tukar rupiah yang diprediksi bisa melemah. Pada penutupan perdagangan, Rabu 6 November 2024, rupiah melemah 0,53% di pasar spot menjadi 15.834 per dolar Amerika Serikat. Kemudian pada Kamis 7 November 2024, rupiah mengalami penguatan 0,58% atau sebesar 92,5 poin ke level 15.767 per dolar Amerika Serikat. Meski mengalami penguatan, nilai tukar rupiah masih diperkirakan rentan untuk terus melemah. Direktur Center of Economic and Law Studies atau selios Bima Yudistira mengatakan tren pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut akibat kemenangan Trump. Bima menjelaskan, proyeksi nilai tukar rupiah dapat menembus level di atas 16.000 per dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Menurut Bima, kemenangan Trump berdasarkan perkiraan akan mendorong investor untuk menarik dana mereka dari pasar negara berkembang seperti Indonesia terutama pada sektor saham. Investor diprediksi akan beralih ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti dolar Amerika Serikat dan emas batangan, yang memicu peningkatan permintaan terhadap dolar. Tindakan ini secara langsung menekankan rupiah dan menyebabkan nilai tukar dolar Amerika Serikat meningkat, seperti yang diungkapkan Bima Yudistira. Kepala ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengungkapkan hal senada. Menurutnya, kemenangan Trump bisa mendorong penguatan dolar Amerika Serikat dan membatasi ruang bagi Bank Indonesia untuk melemahkan kebijakan moneter. Pardede menilai geopolitik yang memanas dan kebijakan fiskal Amerika Serikat yang ekspansif juga akan mendorong permintaan terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu, ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia Fitrah, Faisal Hastiandi, menyatakan, kemenangan Trump akan mempengaruhi kebijakan The Fit pada FOMC mendatang. Menurutnya, kemenangan Trump bisa membuat The Fit membatasi penurunan suku bunga dan menghambat stabilisasi nilai tukar rupiah di pasar keuangan internasional. Terima kasih telah menonton!